Stres dan tidak produktif, maka hal yang pertama kali kita lakukan dalam pengelolaan arsip adalah dasarnya, kira-kira kita tahu nggak arsip itu apa? Nah saya minta teman-teman di sini kira-kira nih, Mbak Ervira nih, menurut Mbak Ervira, arsip itu apa? Atau dokumen itu apa? Arsip itu untuk penyimpanan Pak, ya Pak, arsip itu untuk penyimpanan Untuk penyimpanan, oke penyimpanan Oke, yang lainnya kira-kira arsip itu apa? Ataupun dokumen itu apa? Mbak Dinia? Untuk arsip adalah kumpulan dari dokumen yang telah digunakan, Pak Oke, yang telah digunakan, oke Oke, yang lainnya Pak Adang atau Bu Ayu? Arsip itu kumpulan dokumen ya Pak, ya Yang disimpan oleh kita gitu, secara bertahap ya Oke, oke Jadi sekumpulan dokumen yang ada di kita, ya Yang baik diterima ataupun dibuat ya Nah, tapi kadang Yang ada di kita itu, dokumen-dokumen itu Misalkan contoh draft Kemudian juga ada dokumen-dokumen lain Yang sebenarnya tidak perlu kita simpan Kita taruh di sana Dan kita menganggapnya adalah sebuah dokumen atau arsip Nah, otomatis kan si meja kerja kita numpuk Si outward kita numpuk Karena kita memanage, mengelola yang sebenarnya itu bukan arsip Atau bukan dokumen Nah, makanya Kalau kita ingin mengelola arsip dengan baik Kita harus tahu apa sih itu arsip itu Apa itu sih dokumen itu Nah, arsip itu sebenarnya sudah diatur juga di perundang-undangan Ada definisinya, ada tata cara olahnya Jadi berdasarkan undang-undang nomor 43 tahun 2009 Jadi arsip itu adalah rekaman kegiatan Atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komosi Blah-blah-blah sampai di bawah ya Jadi Intinya adalah yang namanya arsip itu adalah Satu rekaman kegiatan atau peristiwa Jadi Arsip itu adalah dia mencatat Dia merekod semua peristiwa Atau sebuah kegiatan Contohnya kalau misalkan kita ada arsip pembayaran Arsip pembayaran invoice, voucher misalkan Nah, itu adalah dokumen yang mencatat proses kerjanya si pembayaran Kemudian ada arsip PO Arsip PO itu adalah rekaman kegiatan Proses purchase order Jadi Definisi yang pertama adalah merupakan sebuah catatan atau rekaman Suatu proses kegiatan Oke, itu yang pertama Yang kedua adalah bentuknya bisa macam-macam Bisa kertas Bisa dalam bentuk digital Bisa dalam video Ataupun audio Ya Jadi yang pertama tadi rekaman kegiatan atau peristiwa Yang kedua Medianya, bentuknya bisa berbagai macam Surat Eh sorry Bentuk tekstual Yang ketiganya adalah dibuat dan diterima oleh organisasi Nah Saran ini adalah Bisa dikatakan arsip Kalau ada yang buat Sekaligus ada juga yang nerima Jadi Itu bisa dikatakan dokumen ataupun arsip Kalau ada yang buat sama ada yang nerima Kalau hanya kita buat saja Tapi tidak kita kasih Orang lain Kebagian yang lain Yang ada kaitannya dengan si fungsi si dokumen itu Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai arsip Jadi tidak perlu kita manage Ya Ya contohnya dalam bentuk drop nih Karena drop ini Sebenarnya Kalau kita hanya baru ketak-ketik saja Tapi belum kita sampaikan Baik ke atasan Baik ke orang lain Ya itu belum dikategorikan arsip Karena itu termasuk ke dalam proses pembuatan si arsip Artinya si arsip itu belum jadi Dan ketika sudah jadi pun Arsip itu harus digunakan fungsinya Untuk dikasih ke orang lain Dan setelah dikasih ke orang lain Maka itu bisa dikatakan sebagai arsip Jadi kalau hanya kita buat catatan-catatan Ya itu sebenarnya bukan arsip Jadi ada tiga ya Pertama itu sebuah rekaman kegiatan untuk peristiwa Bentuknya bisa berbagai macam Sama dibuat dan diterima suatu organisasi Jadi arsip itu Definisinya dari tiga ini Di luar tiga syarat ini Maka itu dikategorikan sebagai bukan arsip Dan kita otomatis tidak perlu Ngedokumentasikan atau memanage Seperti itu Nah terus Pak kalau misalkan Misalkan saya bikin draft nih Draft kerjasama dengan customer Tapi saya posisinya belum saya kasih ke customer Tapi saya kasihnya ke atas saya Untuk mereview Apakah itu bisa dikatakan arsip? Ya itu Bisa dikatakan arsip Karena ada proses bapak atau ibu Membuat draft kontrak kerjasama Dikasih ke atasan Untuk direview Jadi itu adalah arsip draft kerjasama Itu termasuk kategori arsip Karena ada orang yang menerimanya Ada proses disananya Jadi kalau hanya dibuat doang Tanpa dikasih ke orang Itu tidak dikatakan sebagai Suatu arsip Nah ketika Misalkan nanti suatu saat Si kontrak itu Sudah jadi dan ditanda tangan Maka si draftnya Itu tidak perlu Kita masukkan kategori arsip Kenapa? Karena sudah ada yang sahnya Kecuali kalau ada perbaikan Jadi draft ini Ketika masih belum ditanda tangan Belum sah Maka itu bisa dikategorikan arsip Kenapa? Karena digunakan Ada proses disana Tapi ketika posisinya Dia sudah jadi Fix Maka si draft ini Diperbolehkan untuk Tidak dijadikan arsip Kenapa? Karena sudah ada yang sahnya Gitu Jadi nanti Apa namanya Yang bentuk-bentuk draft Di area kerja kita Ketika dia sudah ada Yang aslinya Yang sudah ada sahnya Maka yang draft-draft ini Tidak perlu Diarsipkan Kayak gitu Oke Nah Sekarang kita lihat Kenapa pentingnya arsip? Arsip bagi kita itu Penting Tapi buat apa pentingnya? Pertama Adalah Sebagai bahan Perencanaan Jadi yang namanya arsip Itu akan digunakan Oleh kita Ketika kita Merencanakan Suatu proses kerja Di Pekerjaan kita Jadi kita Mau bikin Perencanaan Misalnya kita Mau Membeli Barang Jadi Mau kita Purchase Kita Mau membeli Barang Untuk perusahaan Kantor Otomatis Kita Kita butuh Arsip Untuk Membuat Perencanaan Tersebut Salah satu Contohnya apa? Kita Memerlukan Daptar referensi Kira-kira Barang-barang Apa saja Yang mau dibeli Berarti kan Ada purchase request Dari si User-user Oh ini Dikumpulkan Berarti ini adalah Arsip yang digunakan Untuk merencanakan Terus apa? Daptar vendor Berarti kan itu Arsip Daptar vendor itu Digunakan Untuk Merencanakan Pembelian Sesuatu Jadi Arsip itu Penting Ketika proses Untuk membuat Perencanaan Terus yang kedua Adalah Arsip itu Penting Sebagai Penunjang Operasional Kenapa Penting? Karena Misalkan Contoh Ketika ada Tim ekspedisi Ada Yang bawa barang Ketika dia Bawa barang Dari kantor Misalkan Dikirimkan Ke customer Itu kan Dia harus ada Yang namanya Surat jalan Surat tugas Itu kan Arsip Itu kan Dokumen Diperlukan Untuk menjalankan Si proses tersebut Nah itu Saking pentingnya Arsip Proses auditing Itu jelas Evaluasi Sama Itu Melihat Apa saja Yang sudah Dilakukan Kemarin Di evaluasi Ya perlu Dokumen-dokumen Yang mencatat Aktivitas Kemarin Nah Untuk Kita evaluasi Maka Arsip itu Penting Untuk Proses evaluasi Kontabilitas Kemudian Memori Kolektif Institusi Dan bangsa Nah Jadi Mulai Sekarang Orang kan Mulai sekarang Teman-teman Di sini Kita harus Menganggap Bahwa Arsip itu Sangat penting Sekali Buat Kita Kenapa Ada hubungannya Dengan Pekerjaan kita Karena Dalam Proses Pekerjaan kita Ada proses Perencanaan Kita Jalanin Proses Operasional Pekerjaan kita Auditing Evaluasi Dan segala macam Maka otomatis Arsip itu Penting Bagi Pekerjaan kita Setelah Kita menganggap Arsip itu Penting Maka Proses berikutnya Adalah Gimana cara Arsip tersebut Kita keluar Dengan baik Jadi Ini Arsip Kita Anggap Penting Karena Kita Anggap Sudah Kita Anggap Penting Maka Kita Harus Manage Dengan Baik Arsip Ini Kenapa Nanti Kita Perlukan Si Arsip Ini Kalau Kita Tidak Anggap Penting Maka Kita Tidak Akan Memanage Dengan Baik Si Arsip Tersebut Dan Ketika Kita Memerlukan Arsip Tersebut Akan Susah Karena Dikolah Dengan Tidak Baik Oke Nah Itu Adalah Pentingnya Si Arsip Nah Kemudian Kita Akan Bahas Lagi Mengenai Kriteria Arsip Kalau Tadi Kan Salah Satu Syarat Ketentuan Arsip Itu Pertama Itu Adalah Suatu Catatan Dari Definisinya Suatu Peristiwa Kegiatan Terus Yang Keduanya Itu Berbagai Betuk Yang Ketiganya Dibuat Dan Diterima Suatu Organisasi Nah Itu Dikatakan Syarat-syarat Untuk Dijadikan Sebagai Arsip Nah Terus Kemudian Kira-kira Kriteria Arsip Bahwa Itu Dikatakan Sebagai Arsip Yang Lengkap Maka Ada Tiga Kriteria Pertama Isi Artinya Si Arsip Ini Harus Berkaitan Dengan Suatu Tindakan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Tugas Boko Dan Fungsi Organisasi Atau Seorangan Artinya Si Arsip Yang Kita Manage Itu Harus Berkaitan Dengan Proses Pekerjaan Kita Kalau Tidak Ada Hubungannya Dengan Pekerjaan Kita Itu Tidak Perlu Kita Arsip Orang Purchasing Berarti Arsip Yang Berkaitan Dengan Proses Purchasing Orang Finance Accounting Berarti Dokumen-dokumen Arsip-arsip Yang Berkaitan Dengan Finance Accounting Ketika Ada Dokumen Yang Lain Itu Tidak Perlu Kita Arsipkan Kenapa Karena Itu Tidak Ada Kaitannya Jadi Salah Satu Kriterianya Bahwa Arsip Itu Kita Harus Manage Kita Harus Kelola Itu Arsip Tapi Ada Kaitannya Enggak Sama Kita Kalau Tidak Ada Kaitannya Sudah Tidak Perlu Kita Yang Handling Berarti Bagian Yang Lainnya Seperti Itu Pernah Ada Dulu Customer Saya Itu Waktu Itu Dia Swot Jadi Si Customer Saya Itu Adalah Sebuah Penelitian Leadbank Leadbank Dia memiliki Beberapa Banyak Lab Nah Si Lab Ini Si Balai Balai Ini Dia Pasti Akan Membuat Suatu Penelitian Kemudian Mengeluarkan Suatu Laporan Hasil Dari Penelitian Tersebut Nah Si Laporan Ini Mereka Sebar Ke Beberapa Fungsi Departemen Nah Tapi Ada Beberapa Yang Sebenarnya Itu Tidak Perlu Mereka Terima Jadi Arsip Itu Bukan Hanya Yang Kita Terima Terus Kira-kira Ada Kaitannya Sama Kita Itu Yang Kita Keluar Tetapi Ketika Kita Menciptakan Arsip Kita Jangan Kasih Ke Orang Yang Posisinya Tidak Perlu Karena Banyak Istilahnya Tembusan Atau Cese Segala Macem Kalau Tidak Perlu Dikasih Tidak Perlu Dicese Ataupun Tidak Perlu Ditembuskan Jadi Harus Hanya Ada Kaitannya Saja Dengan Si Proses Yang Ada Di Dalam Surat Tersebut Kalau Tidak Berarti Tidak Usah Dilempirkan Tidak Usah Ditembuskan Ataupun Dicese Ke Orang Itu Atau Ke Fungsi Tersebut Karena Itu Akan Membuat Arsip Menumpuk Tidak Jelas Di Departemen Yang Lain Yang Sekitarinya Satu Isi Arsip Berkaitan Dengan Suatu Proses Pekerjaan Di Area Kita Terus Yang Kedua Berkaitan Dengan Siapa Yang Mencipta Dan Mengapa Suatu Arsip Diciptakan Artinya Apa Ada Tujuannya Tertentu Dari Si Arsip Tersebut Jadi Arsip Itu Tercipta Karena Ada Suatu Tujuannya Ada Fungsinya Ini Untuk Apa Ini Arsip Tersipta Untuk Apa Kenapa Jadi Harus Ada Tujuannya Dokumen Itu Harus Ada Tujuannya Yang Tadi Satu Harus Ada Kaitannya Dengan Pekerjaan Kita Yang Keduanya Adalah Harus Ada Fungsinya Mengapa Arsip Itu Diciptakan Terus Yang Ketiganya Harus Terstruktur Nah Di Kriteria Arsip Ini Yang Namanya Arsip Atau Dokumen Itu Harus Memiliki Ketentuan Atau Format Atau Template Istilahnya Yang Sama Di Dalam Sebuah Perusahaan Ataupun Si Arsip Itu Diciptakan Jadi Harus Ada Ketentuan Ketentuannya Karena Kalau Posisinya Tidak Ada Ketentuan Maka Setiap Orang Akan Bebas Membuat Surat Itu Kayak Gimana Membuat Nomor Itu Bebas Membuat Nomor Itu Bebas Nah Itu Tidak Baik Kenapa Nanti Kenapa Harus Sama Nanti Kalau Misalkan Ketika Kita Memerlukan Dokumen Terus Ternyata Dokumen Itu Ada Di Satu Otar Dan Kita Setiap Orang Cara Penulisannya Berbeda Beda Nah Itu Akan Susah Untuk Ditemukan Minimal Minimal Kalau Ada Ketentuan Bisa Kita Tahu Oh Ini Asif Tentang Misalkan POO Templatenya Kayak Gini Berarti Ketika Kita Cari Cari Dokumen Yang Templatenya Seperti Itu Tapi Kalau Tiap Orang Berbeda Beda Ya Susah Terus Yang Keduanya Contohnya Misalkan Gini Contoh Hal Simpelnya Penulisan Di Label Otner Jadi Kalau Di Otner Misalkan Ada Finance Accounting Misalkan Tax Finance Accounting Invoice Setahun Sekian Nah Ada Yang Nulisnya Finance Accounting Ada Yang Nulisnya FA Ada Yang Nulisnya FIN Dan ACC Itu Berbeda Yang Mengakibatkan Nanti Ketika Orang Itu Pindah Ketika Ada Orang Yang Baru Dia Nggak Tahu Ini Otner Isinya Apa Kenapa Penulisannya Pun Berbeda Nah Jadi Si Label Ini Memiliki Fungsi Untuk Kita Bisa Mengidentifikasi Ini Otner Isinya Arsip Apa Gitu Apalagi Datang Orang Baru Tata Caranya Makanya Nanti Struktur Ini Akan Ada Kaitannya Dengan Perdomoan Kearsipan Atau SOP Dokumentasi Jadi Kalau Membuat Arsip Membuat Dokumen Itu Harus Ada Aturan Ketentuannya Kode Klasifikasinya Segala Macam Karena Semuanya Ini Fungsinya Bagaimana Caranya Supaya Arsip Bisa Cepat Ditemukan Kembali Oke Nah Berikutnya Adalah Karakteristik Arsip Bahwa Arsip Itu Harus Autentik Artinya Asli Itu Bisa Dalam Bentuknya Ada Cap Ada Sebagian Yang Keduanya Utuh Utuh Itu Informasi Ada Di Dalam Itu Jelas Dan Terlihat Nah Kalau Tidak Dimanaj Dengan Baik Keutuhan Arsip Akan Terganggu Salah Satu Contohnya Kalau Kita Naruh Arsip Di Otlar Kemudian Atau Kita Naruh Arsip Di Box Arsip Terus Kita Simpan Di Pojokan Di Tempat Yang Lembab Akhirnya Dokumen Atau Arsip Itu Dia Akan Rusak Ketika Dokumen Itu Rusak Maka Informasi Di Dalam Arsip Itu Akan Menjadi Tidak Utuh Dan Akan Hilang Seperti Itu Sehingga Otomatis Orang Pun Tidak Akan Percaya Bahwa Arsip Itu Adalah Arsip Yang Sah Arsip Yang Benar Itu Karena Arsip Ini Menjadi Suatu Alat Hukum Juga Kalau Nanti Suatu Saat Ada Kasus Segala Macam Arsip Itu Akan Dijadikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Nah Sahnya Ini Harus Otentik Utuh Dan Terpercaya Contohnya Misalkan Ada Surah Tugas Surah Tugas Kepada Akbarsah Tanggal Sekian Menuju Kemana Terus Benefitnya Akbar Mendapatkan Uang Saku Jalan Misalkan 500 Rupiah Misalkan Tapi karena Posisinya Terusak Misalkan Ternyata Nolnya Itu hilang Satu Atau Hilang Dua Jadi Nanti Informasinya Bahwa Akbar Itu Uang Jalannya Cuman 5 Padahal Harusnya 500 Ribu Karena Si Dokumen Rusak Jadi Intinya Adalah Kita Kelo dengan Baik Supaya Asik Untuk Untuk Dan Dapat Percaya Oke Asik Intinya Adalah Dapat Ditemukan Kembali Sesuai Lokasi Dan Dapat Dibaca Nah Ini Adalah Sebenarnya Prinsip Dasar Kalau Kita Mengelola Asik Itu Harus Dapat Ditemukan Kembali Kemudian Bisa Dibaca Artinya Terjaga Jadi Bukan Hanya Kita Simpen Yaudah Simpen Saja Ngumpuk Segala Macem Tapi Kalau Nyarinya Susah Kemudian Tidak Bisa Dibaca Karena Nyimpannya Dimana Saja Membuat Dokumen Itu Rusak Nah Salah Satu Contohnya Juga Misalkan Gini Kita Nyari Dokumen Asik Itu Di Dalam Kerdus Nah Kerdusnya Itu Ada Di Pojokan Akhirnya Kita Bongkar Kita Keluar Keluarin Segala Macem Akhirnya Berantakan Bisa Ketemu Tetapi Yang Lainnya Berantakan Bahkan Ada Yang Terkena Ini Bisa Tambah Rusak Juga Asik Jadi Prinsip Dasarnya Yang Namanya Manajemen Pengelolaan Asik Atau Dokumen Itu Digunakan Untuk Memudahkan User Untuk Menemukan Kembali Asik Untuk Dipergunakan Dan Juga Untuk Dibaca Karena Kegunaan Fungsi Dari Asik Tersebut Oke Nah Sekarang Saya mau Tanya Kebetulan Kan Disini Teman-teman Ada Di Area Kantor Ada Yang Bisa Nunjukkan Nggak Salah Satu Partner Yang Ada Di Teman-teman Itu Ada Di Kiri Kanannya Mungkin Ada Coba Mbak Dinia Mbak Dinia Ya Pak Ya Boleh saya Lihat Itunya Mbak Outnernya Mbak Karena ini kan Satu kantor yang sama Jadi saya Nggak masalah Kan Itu Outnernya Maksudnya tempat Penyimpanannya Kak Pak Ya Asiknya Mbak Kan ada di Arak kerja Nih Nah Mbak Nyimpan asiknya Dimana Di Dalam Ruangan 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 HR Kalau di Meja kerja Mbak Ada apa Aja Nggak Ada Nggak ada Dokumen Kalau di Meja kerja Oke Berarti Nerapin 5S Kenapa Nerapin 5S Kalau di Kita Ada Kayak Drawer Tapi itu Hanya Untuk Dokumen Yang memang Baru Saja Dibuat Atau Baru Kita Terima Tapi Kalau di Departemen Saya Sendiri Itu Ada Apa Namanya Semacam Lemarinya Sendiri Gitu Pak Jadi Ada Lemari Asik